oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke langsung saja ke pembahasan kita akan mengatasi tombol keyboard yang menekan terus-menerus dan akan mengatasi tombol keyboard yang mati disini kita akan menggunakan software ktwek dan kita akan mendownloadnya jadi cara kerjanya sangat mudah silahkan teman-teman pahami ya jangan di skip videonya agar paham dan tidak salah cara jadi uniknya software ini dia bisa menonaktifkan tombol yang menekan terus dan juga bisa menghidupkan tombol yang mati dengan cara memindahkan nyawa dari tombol yang masih hidup atau dari tombol yang masih berfungsi oke yang pertama teman-teman konekan internet terlebih dahulu karena kita akan mendownload softwarenya karena tanpa internet kita tidak akan bisa mendownload selanjutnya buka browser dan disini silahkan teman-teman ketik key tweak key tweak nah teman-teman silahkan pilih yang free saja nah disini bisa pilih yang paling atas yang kedua ataupun yang ketiga ya bebas meskipun versi free tapi sudah bisa membantu kita ya mengatasi keyboard yang erona ketika muncul teman-teman jangan download yang ini tapi pilih yang bawah ya kalau teman-teman download yang hijau tadi yang atas teman-teman akan download software yang lain nah disini silahkan teman-teman klik unduh gratis untuk PC ya klik tombol ini silahkan di klik untuk mendownloadnya nah ini proses download akan segera dimulai ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya hanya beberapa kabi tidak nyampe tidak nyampe ukuran MP nah ini sudah kita download silahkan close dulu browser chrome nya ya selanjutnya kita akan menginstall software yang tadi kita download kita cari softwarenya dan ini softwarenya silahkan di double click saja atau run administrator ya dan cara penginstallannya pun tidak ribet hanya next next saja dan finish nah ini sudah terinstall kayak gini aja ya ketika sudah terinstall silahkan buka aplikasinya dan buka menggunakan run administrator jika tidak run administrator aplikasi ini tidak berfungsi nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman kayak tweak gitu ya nah akan seperti ini pertama kita akan mengatasi tombol yang menekan terus disini tombol Z ya yang selalu menekan tombol keyboard saya tombol Z yang menekan terus oke teman-teman klik dulu disini tombol Z nah itu kelihatan ya tombol Z nah selanjutnya teman-teman pilih disable key untuk menonaktifkan si tombol yang menekan terus ya nah ketika muncul ini silahkan teman-teman restart karena ketika belum di restart ya belum fungsi ya karena dia fungsi setelah di restart silahkan ditunggu sebentar dan kita akan tes lagi tombol-tombol Z nya ya apakah masih menekan sendiri apakah sudah berhenti jadi cara ini bisa digunakan untuk tombol-tombol yang lain juga ya yang menekan terus bisa dinonaktifkan dengan cara ini mendisable nya dan nanti akan saya kasih tahu tentang cara mengganti fungsi atau menghidupkan tombol yang mati nah ini sudah kita restart laptop nya dan akan kita coba buka kolom pencarian ya biasanya di klik kolom pencarian si tombol Z ini menekan terus-menerus ya teman-teman ya nah ini sudah sudah tidak tidak menekan teman-teman artinya si tombol Z itu sudah mati ya nah ini sudah saya tekan dan tidak tidak muncul artinya sudah tidak menekan sendiri oke ketika kita buka notepad pun dan dan kayaknya sudah tidak berfungsi ya begitulah cara mengatasi tombol yang menekan terus nah atau bisa teman-teman mengganti tombol yang menekan terus dimatikan dulu terus dirubah fungsinya ke tombol yang masih hidup bisa nah kayak gitu ya oke sekarang kita akan menghidupkan tombol M yang mati disini tombol keyboard saya tombol M ya yang mati dan akan saya hidupkan lagi dengan menggunakan nyawa tombol yang lain ya tombol yang lain yang masih hidup contohnya titik 2 titik 2 koma ya titik 2 koma itu jarang dipakai jadi fungsinya akan saya gantikan ke huruf M silahkan teman-teman buka aplikasinya dengan run administrator seperti tadi ya run administrator dan ketika ketika softwarenya terbuka silahkan teman-teman cari huruf M huruf M ya karena huruf M ini yang tidak fungsi nah i huruf K huruf M mana huruf M nah inilah huruf M yang tidak fungsi kita akan merubahnya fungsinya digantikan ke tombol yang lain yang masih hidup nah caranya silahkan pilih ini dan pilih tombol yang masih hidup yang jarang teman-teman pakai nah disini saya akan menggantinya dengan titik 2 koma ya ketika sudah dipastikan silahkan teman-teman pilih remap key dan pilih Fli silahkan restart lagi laptopnya cara ini harus harus dilakukan dengan cara merestart ya ketika tidak di restart maka tidak akan sempurna dan tidak akan bekerja silahkan ditunggu dan akan kita tes apakah huruf M berfungsi maksudnya apakah kita kita nekan titik 2 koma itu munculnya M apa tidak mari kita buktikan nah ini sudah kita restart ya dan langsung kita akan buktikan apakah bisa berubah fungsi dan inilah solusi mengatasi keyboard yang error ya karena pada dasarnya keyboard sendiri tidak bisa diservice artinya harus ganti baru inilah solusi sementara untuk teman-teman yang sedang mengalami kerusakan keyboard nah disini tekan-tekan M tidak fungsi ya dia tidak muncul karena fungsinya sudah saya tukar ke titik 2 koma nah saya sudah klik-klik titik 2 koma jadi fungsinya sudah tertukar ya kayak gitulah solusi sementara sebelum kita ganti keyboard karena entah itu belum punya uang atau belum ada waktu gitu ya inilah solusinya teman-teman jadi tidak perlu bongkar tidak perlu nyerpis ke jauh-jauh itulah solusi dari saya mungkin sangat konyol caranya tapi mudah-mudahan sangat membantu mudah-mudahan bisa membantu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terima kasih sudah mampir sudah menonton jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan like silahkan subscribe channelnya agar channelnya bisa bergembang dan lebih kreatif lagi dalam sharing ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati